Pemeriksa Terdakwa Pembunuhan Yosua Barada Richard Eliezer kini menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi. Sebanyak 12 saksi dijadwalkan hadir, diantaranya ART, Sopir, dan Ajudan Verdi Sambo. Kita terhubung dengan reporter Glenn Yosua di Pengadilan Jakarta Selatan. Glenn, apakah ke-12 saksi sudah dipastikan hadir? Ke-12 saksi hingga saat ini masih dijadwalkan akan hadir dan nanti akan memberikan keterangannya dalam persidangan ketiga terdakwa Richard Eliezer dalam pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Baik itu Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa, dan juga Penasihat Hukum ini baru saja memasuki rodang persidangan dan Majelis Hakim baru saja membuka persidangan untuk bisa dilakukan pemeriksaan 12 saksi pada hari ini. Tadi kuasa hukum terdakwa yaitu Roni Talapesi mengatakan bahwa pemeriksaan saksi pada hari ini akan dibagi menjadi 4 kluster. Yaitu ada kluster dari rumah Saguling, kluster dari rumah Bangka, saksi kluster dari rumah Durian Tiga, dan juga dua Ajudan serta satu Supir Verdi Sambo juga dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan. Salah satu keterangan saksi yang akan didalami adalah keterangan saksi Susi yang merupakan asisten rumah tangga dari Verdi Sambo. Karena asisten Susi ini yang mengetahui bagaimana rangkaian yang terjadi di Magelang hingga ke Jalan Saguling. Dan dalam berita acar pemeriksaan yang menarik adalah ketika ditanyakan apa yang terjadi di Magelang, saksi Susi ini hanya menangis. Sehingga nantinya kuasa hukum akan menanyakan apa yang sebetulnya terjadi di rumah Magelang. Selain itu juga nanti akan ditanyakan kepada Ajudan dan juga Supir dari Verdi Sambo mengenai rangkaian yang terjadi ataupun peristiwa ketika rombongan berpindah dari rumah pribadi di Jalan Saguling menuju ke rumah dinas di Jalan Durian Tiga. Selain itu juga kuasa hukum nanti akan memohon kepada Majelis Hakim agar kedua belas saksi diperiksa secara terpisah. Sehingga nantinya keterangan yang disampaikan bisa lebih jelas dan juga lebih utuh dan tadi Majelis Hakim, maksud kami kuasa hukum juga berharap dan juga meminta kepada para saksi ini dapat bisa berkata jujur, tidak berbelit-belit dan juga tidak berubah-ubah dalam menyampaikan keterangannya. Karena tadi yang terakhir kuasa hukum juga mendesak ataupun mengingatkan kepada para saksi bahwa ada ancaman pidana jika ada keterangan palsu yang disampaikan dalam persidangan. Saat ini persidangan baru saja akan dibuka, nantinya akan diawali dengan pengambilan sumpah dari para saksi sebelum nantinya akan diperiksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Sementara demikian kembali ke Sialah.